Kami tahu sesuatu yang ilahi engkau berikan buat kami ya Tuhan Kami percaya anugerah Tuhan melingkupi hidup kami seutuhnya Kami tahu dalam empat hari ini kami akan terima yang dari Tuhan Yang akan mengubah kehidupan kami, mengubah cara berfikir kami, mengubah langkah kami Bahkan memberi kami destiny yang luar biasa Ini merupakan kairos Tuhan buat kami Sesuatu yang ilahi engkau berikan buat anak-anakmu Terima kasih Bapak buat roh kami bisa menangkap Hati kami mendengar dan mengerti Roh kudus yang kerja memberikan pengertian dalam hidup kami Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Semua yang siap diberkati berkata Tolong berdiri sebentar, dua menit saja Siapa yang siap terima firman Tuhan hari ini Sudara ada empat session, hanya empat session saya berdoa Anda tidak kehilangan satu pun diantaranya Saya merenungkan akan cerita tentang talenta Ada yang diberi lima, ada yang diberi dua, dan ada yang diberi satu Kalau Anda membaca baik-baik cerita itu Maka Alkitab berkata masing-masing diberi menurut kesanggupannya Kata kesanggupan itu bukan kemampuan manusia Tapi kata kesanggupan itu dari kata dunamis Yaitu sebetulnya adalah kuasa untuk melahirkan dan menghasilkan mujijat dalam kehidupan kita So yang pertama Anda harus tahu Dalam diri setiap kita sudah ada dunamis Tuhan Power Tuhan yang luar biasa Yang akan menghasilkan mujijat Yang percaya katakan amin Coba ngomong kanan kirimu Dalam diriku ada kuasa Yang menghasilkan mujijat Tuhan sudah berikan dalam hidupku Amen Jadi Anda tidak usah cari-cari di luar Karena kuasa itu sudah di dalam Sekarang bagaimana supaya kuasa itu kerja dengan luar biasa Ini persoalannya Dengarkan baik-baik Kalau saudara membaca Alkitab Maka perhatikan Alkitab berkata begini Orang yang terima lima talenta itu Segera pergi Dan menjalankan uangnya Anda boleh cek dalam injil Ada kata segera Yang terima dua Dikatakan dia juga berbuat yang sama Tapi Alkitab memang tidak mengatakan kata segera Tapi untuk yang lima talenta Reaksinya apa? Segera Tapi yang terima cuma satu talenta Apa yang terjadi? Energi kekuatan Tuhan Power Tuhan Untuk melahirkan mujijat itu Dia pakai untuk merenung Dia pakai untuk sakit hati dengan Tuhannya Dia pakai untuk protes Karena dia merasa Tuhannya kejam Tidak adil Dan tidak mencintai dia Dan ujungnya sebetulnya talenta yang diberikan kepadanya itu disimpan Saudara Ijinkan saya memberikan peringatan buat saudara Biasanya orang-orang yang punya talenta banyak Ketika dia mendengar berita Bahwa Tuhan akan melipat gandakan Passionnya keluar Sementara mereka yang merasa Aku tidak punya apa-apa Aku tidak punya banyak Lebih apatis Ya itu paling-paling begitu lagi Itu nanti dia ngomongnya itu lagi Ya ini kita diajari apa lagi Sudah saya bertahun-tahun Tidak ada perubahan Itu membunuh akan potensi ilahi dalam kehidupan kita Kalau kita sibuk dengan sakit hati kita Kalau kita sibuk dengan yang namanya kecewa kita Kalau kita sibuk dengan yang namanya Tuhan tidak mengasihi saya Kalau kita sibuk dengan merenungi nasib kita Itu akan mematikan potensi ilahi yang begitu besar Yang Tuhan berikan atas kehidupan Anda dan saya So hari ini saya mau berkata Mari responi dengan passion Semua kebenaran firman Tuhan Yang Tuhan mau berikan buat kita hari ini Sebab kalau ada passion begitu kuat Itu akan melahirkan sesuatu yang ajaib Satu hari saya baca Maaf saya dengar di berita Seseorang di interview Karena dia menulis akan sebuah buku Dalam bukunya itu dia mengatakan begini Yang namanya passion Gairah besar itu Sebetulnya itu memberikan kekuatan berlipat kali ganda Dia mengatakan suatu hari dia mengamati Akan setiap kali ada pertandingan maraton di Amerika Maka dia berkata begini Sebetulnya maraton yang orang klaim itu diikuti misalnya 10 ribu orang Sebetulnya yang ikut maraton itu hanya beberapa belas orang Dia berkata coba perhatikan Nanti bagian pertama yang masuk finish Itu orang Kenya Orang Nigeria Orang Ethiopia Orang-orang Afrika Yang memang jago-jago lari Naturalnya Mereka akan masuk garis finish pertama Tapi nanti ada jarak Entah setengah jam Entah sejam kemudian Rombongan besar ini muncul Orang-orang yang juga mencapai garis finish Dan apa yang terjadi Dia mengamati Sebagian itu lari Sambil dorong anaknya yang duduk di kursi roda Sebagian lagi lari Dengan tulisan di kaosnya Untuk istriku tersayang Rupanya istrinya baru mati Mengingat kematian istrinya Dia maraton Ada banyak orang ikut maraton Dengan motivasi karena dia lakukan Untuk orang yang dia cintai Kalau tidak ada itu Ini tidak qualified semua ikut maraton Walaupun mereka tidak menang Tapi para pelari itu akhirnya masuk garis finish Dan mereka bahagianya luar biasa Sebab mereka lakukan itu karena cinta Karena passion Hari ini Anda akan dengar Ferman Yang Tuhan mau berkata Aku mau berkati anak-anakku Aku mau angkat hidup kalian Kalian kepala dan bukan ekor Kamu di atas dan tidak di bawah Tidak ada hutang lagi di tengah-tengah kita Semua kita jadi berkat bagi yang lain Kalau Anda bisa dengar itu With passion Sesuatu akan terjadi Dan Anda merespon dengan segera Itu akan menimbulkan sesuatu dampak besar Dalam hidup kita Saudara kemarin saya Sharing dengan Brother John Hampir 3 jam Nanti ya Kami akan tunjukkan Mungkin tidak hari ini Ada gambar Yang akan membuat Anda shock Saya shock banget Lihat gambar itu Tapi mari kita ikuti dulu Nanti kita ada waktu Dimana kita akan bagi Covenant money Tapi kita lihat nanti Seberapa Mari hari ini Kita mulai Biarkan firman Tuhan Memberikan akan suara Dan gaungnya dalam hidup kita Siapa yang siap terima firman Tuhan hari ini Lampekan tangan saudara Let's welcome Brother John Evans Ini di tengah-tengah kita Kita percaya sesuatu yang ilahi Akan Tuhan berikan buat kita Ibu Monica Menterjemahkannya Kita beri tepuk tangan Selamat datang juga Buat Ibu Monica Semua katakan Haleluya Percaya sesuatu yang ajaib Akan Tuhan buat di tengah-tengah kita Mari berikan kemuliaan yang paling baik Lebih lagi Buat Yesus Tuhan kita Tuhan yang ajaib di tengah-tengah kita Amen Hallelujah Remain standing with me please Silahkan saudara berdiri bersama dengan saya Let me look at you You know God does not live in a palace God lives in his people You are the temple of the Holy Ghost There's never been anything in the universe like you You are sons and daughters of God Jehovah Saudara adalah putra dan putri ala Yehovah Tell the person near to you Katakan kepada sebelah saudara That brother John thinks they look very nice Brother John bilang kamu luar biasa Please Silahkan saudara And you may be seated in the presence of the Lord Silahkan saudara duduk di dalam hadirat Tuhan You will not forget This week Saudara tidak akan pernah melupakan minggu ini I have been with you several times Saya sudah bersama dengan saudara beberapa kali When we've had occasions That no one can forget Dimana kita juga mengalami kejadian-kejadian Yang tidak akan pernah dilupakan oleh orang This week Will be like no other week you've ever lived If you believe the word of God This will be one of the finest weeks that you've ever lived I thank God for your pastor Saya berterima kasih kepada Tuhan untuk pendeta saudara I've known him for many, many years now Saya sudah mengenal beliau bertahun-tahun ini He has not become weary in well doing Dia tidak lelah untuk melakukan perbuatan baik He is as excited about God today As he was the first time I saw him Dia itu tetap bergairah Bersemangat akan Allah hari ini Sama seperti pada waktu pertama kali saya bertemu dengan beliau I was in Singapore Saya ada di Singapore In a meeting of pastors Di dalam pertemuan para pendeta Pastors from all over Asia Dan para pendeta dari seluruh Asia And they were excited Mereka bersemangat But when I looked right here Your pastor and his staff And his wife were sitting right there And I felt him take hold of my spirit And he said give it up Give it to me Berikan ayo Berikan, serahkan, berikan kepadaku I demand what you have Aku nuntut apa yang ada padamu And he took it Dia mengambilnya And of all of the young men Dari semua anak muda yang ada itu Sixty years of ministry Your pastor Pendeta saudara Has taken the message God put in my heart And used it like no other man ever has He brought fame to this city This city is known all over the world For the holy stadium You know what I want to do at this time? Let's give our pastor a big hand Mari kita tepuk tangan buat pastor I'm going to teach tonight Saya akan mengajar malam ini Teach tomorrow night Mengajar besok malam And Sunday morning Dan minggu pagi There will be nothing happening in this nation As important as what will happen in this room Tidak ada yang lebih penting yang terjadi di negara ini Sepenting seperti apa yang akan terjadi pada minggu pagi You will see something Saudara akan melihat sesuatu That the whole world has seen Thousands of times Yang seluruh dunia Sudah melihatnya ribuan kali Millions of times Jutaan kali But they never realized what they're looking at Tetapi mereka tidak pernah menyadari apa yang sedang mereka lihat It'll be full on the screen Dan itu akan penuh di layar And it will say amen Dan mereka akan mengatakan amen To a powerful teaching That comes from this house Yang terhadap pengajaran yang dasyat yang keluar dari gereja ini You're not going to see something new But you're going to see something that you've looked at all of your life Tetapi saudara akan melihat sesuatu Yang saudara sudah terus lihat terus Seumur hidup saudara And never really realized How much it pertains to you Tetapi tidak pernah benar-benar menyadari Betapa besarnya hal itu Sebenarnya sudah menopang saudara You know your church is blessed Gereja saudara itu diberkati Because you preach the gospel The good news of Jesus Christ Oleh karena saudara memberitakan Injil Kabar baik Yesus Christus You preach the blood of Jesus Saudara mengkotbahkan darah Yesus The virgin birth Kelahiran dari seorang perawan The resurrection Kebangkitan The second coming Kedatangan kedua The authority of the scriptures Autoritas dari firman Allah The deity of Christ Ketuhanan Yesus Christus But almost every Christian church Teaches that Tetapi Hampir semua Gereja Christian Mengajarkan hal itu But most churches Remain very small Tetapi kebanyakan gereja Tetap tinggal kecil And they do very little Dan mereka berbuat Sedikit sekali They can barely keep the doors open Mereka hampir-hampir Sulit untuk tetap Membuka pintunya But you build the great Holy stadium Tapi kalau saudara Membangun Holy stadium yang besar Cash Tunai You build all the school buildings Saudara membangun Semua gedung-gedung sekolah You reach across the whole world Building churches Saudara menjangkau Ke seluruh dunia Membangun gereja-gereja You feed hundreds Of thousands of people Saudara memberi makan Puluhan ribu Ratusan ribu orang You clothe the naked Saudara memberi pakaian Orang yang telanjang You preach the gospel Around the world Saudara memberitakan Injil ke seluruh dunia Why does that happen To you And not to all Of these millions Of churches That preach The same Thing that you do About the gospel Kenapa Kok yang ini terjadi Pada saudara Dan tidak terjadi Pada banyak Gereja yang lain Yang memberitakan Injil yang sama You can't really say Your church is a better church Than other churches Saudara tidak bisa Mengatakan Kalau gereja saudara Lebih baik Dari gereja yang lain But why do you get So much done Tetapi kenapa Kok saudara itu Bisa menyelesaikan Banyak hal Why do you need A parking lot And most churches Don't need a parking lot Kenapa kok saudara Butoh lahan parkir Yang begitu besar Yang kebanyakan gereja Enggak butoh seperti itu Why do you have Giant air conditioners Running Kenapa kok saudara Memiliki AC raksasa When most churches Can barely keep The lights on Dimana kebanyakan gereja Untuk mempertahankan Listrik menyala Masih kesulitan The reason is That your pastor Continuously keeps The message Of God's desire For you To prosper In front of you Rasanya adalah Bapak pendeta saudara Terus mempertahankan Memberitakan Berita Mengkotbahkan Betapa Allah Ingin supaya saudara Itu tetap makmur Dan itu terus Ada di hadapan saudara And the bible says To do that Alkitab mengatakan Memang untuk melakukan Hal itu Many congregations Get very disturbed If the pastor Talks about finances Dan banyak Jemaat Yang sangat Terganggu Kalau pendetanya Ngomong tentang Uang Tetapi Alkitab mengatakan Itu membuat Allah senang Setiap kali Kita bicara Mengenai kemakmuran Malam ini Kita akan melihat Beberapa ayat Kita akan melihat Masmur 25 Ayatnya yang ke-27 Masmur 25 Ayatnya yang ke-27 Ayat Let them shout For joy And be glad That favor My righteous cause Yea Let them Continually say Let the Lord Be magnified Which has pleasure In the prosperity Of his servants Ayat Masmur 35 Ayat 27 Biarlah bersorak-sorai Dan bersuka cita Orang-orang yang ingin Melihat Aku dibenarkan Biarlah mereka tetap berkata Terseman dalam bahasa Inggris Tuhan itu besar Ia menginginkan Kemakmuran Hambanya Continuously say Terus menerus Mengatakannya Tetap berkata Not occasionally Bukan kadang-kadang Berkata But continuously say Tetapi Tetap Terus menerus Berkata The message of prosperity Berita kemakmuran The devil Doesn't want that message Taught Iblis tidak ingin Berita itu Diajarkan And the places The churches That don't teach That message Dan Gereja-gereja Yang tidak mengajarkan Berita itu They rob God Of a blessing Mereka merampok Allah Da'akan berkatnya Listen again Dengarkan lagi Let them shout For joy And be glad That favor My righteous cause Yea let them Continually say Let the Lord Be magnified Who has pleasure In the prosperity Of his servants Biarlah bersorak-sorai Dan bersuka cita Orang-orang yang Ingin melihat Aku dibenarkan Biarlah mereka Tetap Selalu Berkata Tuhan itu besar Dia menginginkan Kemakmuran Hambanya God About the poverty Message Saya ingin Kita sedikit Memingkirkan Mengenai kotbah Tentang Kemiskinan You know It is impossible To sell Poverty Unless you Wrap it in Religion Tidak 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 Mungkin Menjual Kemiskinan Kecuali Kalau Dibungkus Dalam Agama You You Watch Television Night And day And you Will not See One Commercial For Poverty But so Many Churches Today You Go to That Church And they Try to Sell The People On Poverty You Know The Bible Talks About Poverty Being A Reward For Certain Things In Proverbs When We Come To That Tenth Verse Tenth Chapter And the Fifteen Verse The Rich Man's Wealth Is His Strong City The Destruction Of The Poor Is Their Poverty Kota Kota Kuat Bagi Orang Kaya Ialah Hartanya Tetapi Yang Menjadi Kebinasaan Bagi Orang Melarat Ialah Kemiskinan Poverty Is Destructive Karena Kemiskinan Itu Menghancurkan In Your City Tonight Little Children Will Go To Bed Hungry Because Of Poverty Dan Di Kota Sodara Malam Ini Ada Anak Anak Kecil Yang Pergi Tidur Kelaparan Karena Miskin The Robberies That Perampokan Yang Terjadi Di Kota Ini Malam Ini Tidak Dilakukan Oleh Orang Yang Kaya Tapi Perampokan Itu Dilakukan Oleh Orang Yang Miskin Bukan Terlalu Banyak Uang Yang Mendorong Orang Untuk Ngerampok Poverty Is Terrible A Child With Fever Must Lay With That Fever It Cannot Go To A Doctor If Poverty Rules In That House Now Poverty Is A Reward For Laziness In Proverbs 6 And 11 Let's Start In The Sixth Verse Go to The Ant Thou Sluggard Consider Her Ways And Be Wise Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring, bilakah engkau akan bangun dari tidurmu, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Kalau Allah itu menyukai kemiskinan, kalau dia menginginkan orang itu hidup dalam kemiskinan, maka dia akan memberi upah orang-orang dengan kemiskinan. Kalau saudara melakukan sesuatu yang luar biasa buat Tuhan, maka dia memberi saudara upah kemiskinan. Tetapi Allah tidak pernah menggunakan kemiskinan sebagai upah bagi orang yang benar. Tetapi kemalasan akan menghasilkan upah, yaitu kemiskinan. Saya hanya berbicara dengan pemerintah sedikit mengenai waktu di negara ini. Bangsa kami atau negara kami jauh lebih tua daripada negara saudara. Saya kira negara saudara cuma 50 tahun lebih tua. Tetapi pada masa ini dalam bangsa atau negara saudara. Is the season that more millionaires and billionaires will come forth in your nation than any other time. Adalah masa di mana para miliarder dan triliuner itu akan muncul. The great industrialists and the great billionaires and mega wealth in our nation. Dan orang-orang yang sangat kaya raya di dalam bangsa kami. Came forth in the same cycle that you're in. Itu mereka muncul dalam siklus dulu di Amerika yang sekarangnya sudah saudara alami. Financial dynasties will come out of this church in your lifetime. Dan dinasti-dinasti keuangan yang besar itu akan keluar dari gereja ini dalam masa hidup saudara. Say, brothers John, are you sure? How do we know you're right? And saudara ngatakan, brother John, bagaimana kalau saudara tahu saudara itu benar? When I first came, you believed my report. Step by step, you believed my report. We would look at land, remember pastor? Not big enough, pastor. I'd say, it's not big enough, pastor. We'd look again. Not big enough, pastor. Then finally so big, I thought, wow. Maybe I've said too much. But you bought the land. You bought the land next door. And you built the building. And saudara membangunnya. You built school building. Saudara membangun sekolah. You had the great awakening this last year, at the end of the year. Saudara, akhir tahun 2015 yang lalu, ada great awakening. Never been anything like it before. Nggak pernah ada yang seperti itu sebelumnya. And it will be small one day next to what you do. Dan itu akan menjadi sesuatu yang kecil dibandingkan nanti dengan apa yang akan saudara lakukan di masa depan. I've spoken the prosperity into this house, time and again. Saya ucapkan kemakmuran lagi di kerja ini sekali lagi. And I speak it again. Dan saya ucapkan itu lagi. How many of you here know that the prosperity of God comes? Dan siapa yang pernah, yang mendengar itu? You felt the anointing. Saudara merasakan urapan itu. Please hear me. It stands at the door and knocks. Some of you though, right in the midst of this house. With everything you've seen. In the midst of the prosperity move of God. Di tengah-tengah kegerakan kemakmuran Allah. Be very careful because in the midst of that, some will go into poverty. Hati-hati dengan itu, karena di tengah-tengahnya ada beberapa yang akan masuk dalam kemiskinan. Proverbs 11, 24. There is that scattereth and increaseth, and there is that withholdeth more than his meat, and it tendeth to poverty. The liberal soul shall be made fat, and he that watereth shall be watered also himself. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. It's easy sometimes when you have nothing to give something. Kadang-kadang mudah. Kalau saudara gak punya apa-apa, malah bisa memberi. But it becomes increasingly more difficult. Tetapi kalau sudah semakin lebih meningkat lagi, memberi makin jadi sulit. Untuk memberi besar pada saudara datang. One of the hardest times that you'll face in the breakthrough for abundance. Salah satu hal yang paling sulit yang saudara hadapi, untuk mengalami satu terobosan, untuk kelimpahan. Is to break out of the position of enough. Adalah untuk menerobos dari posisi cukup. When you finally have enough. Pada saat saudara akhirnya memiliki cukup. That's when you start holding on. Saat itulah saatnya saudara itu megang teguh itu. I know the time, it happened to me. Saya tahu saat-saat yang seperti itu, karena saya juga ngalami. I was a laborer, I was a bricklayer. Saya adalah seorang pekerja yang menyusun batak. Saya kerja 10 jam setiap hari, 6 hari dalam seminggu. Dan akhirnya saya bisa membeli mobil yang layak. Dan kami akhirnya bisa beli rumah di bagian kota yang sedikit lebih baik. Dan ketakutan mulai melanda saya. Saya harus pegang kencang-kencang ini. Dan tiba-tiba saya sepertinya sudah kehilangan kendali ini. Dengarkan lagi. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Atau dalam bahasa Inggris dalam kemiskinan. Hati-hati kalau saudara punya cukup. It's deceptive. Because if you live by this word. Karena kalau saudara menghidupi ayat ini. Enough is not enough. Cukup itu bukanlah cukup. Karena kalau saudara punya cukup, itu artinya kebutuhan saudara dipenuhi. Tapi kalau saudara ingin menjadi sesuai dengan panggilan Allah buat saudara. You need more than enough. Don't ever pray for enough. Always shoot for more than enough. Because you got to feed the hungry. And clothe the naked. And preach the gospel to the whole earth. Karena saudara harus memberi makan orang lapar. Memberi pakaian orang lanjang. Memberi tangan injil ke seluruh dunia. This is not an enough church. It's a more than enough church. Ini bukan gereja yang cukup. Ini gereja yang lebih dari cukup. Are you grasping what I'm trying to say? Apakah saudara menangkap apa yang saya katakan kepada saudara? Ini minggu ini. You will mark this week. Saudara akan menandai minggu ini. You can put a circle right around the date of Sunday. Saudara akan melingkari hari minggu yang akan datang ini. If you're open to the Holy Ghost. Kalau saudara terbuka kepada Roh Kudus. If you're still pliable. Kalau saudara masih tetap empuk. You will see a change there. Maka saudara akan melihat perubahan. Your children will see a change there. Anak-anak saudara akan melihat perubahan. Your children's children will see a change there. Cucu-cucu saudara akan melihat perubahan. Your name will live long after your body is off the earth. Nama saudara akan hidup lama setelah tubuh saudara ini luruh di bumi. If you miss this visitation this week. Kalau saudara kehilangan lawatan ala minggu ini. You will search for it for many years and not find it again. Saudara akan mencarinya bertahun-tahun lamanya dan tidak menjumpainya. This week. Minggu ini. Is going to be like no other week. Akan menjadi minggu yang tidak akan terulang lagi. You know a lot of times when pastors come together. Sering kali pada waktu hamba-hamba Tuhan pendeta itu berkumpul bersama. They talk a little bit. Mereka sedikit ngomong. Have a meal. Makan. And then they separate. Kemudian mereka pisah. Your pastor and I go into heavy study of the Bible. Tapi pendeta saudara dan saya kami masuk dalam pendalaman pembelajaran Alkitab yang dalam. We clear the room and we clear the calendar. Kita membersihkan, maksudnya membuat ruangan itu bebas. Dan kita membuka buku. Saya sudah pergi keliling dunia. Dari semua tempat yang saya datangi. Ada hanya dua pendeta yang saya tahu yang berhati-hati. Saya mengetahui. Cuma dua pendeta yang lapar sekali untuk membuat orang-orang. memberikan pewahyuan kepada jamaatnya. Pewahyuan itu seperti air pasang yang terus mengalir pada saat kita membuka kitab kita kemarin. Dan piala kami melimpah ruah. Piala pastor juga melimpah. Beberapa akan mendengar apa yang terjadi. Dan mereka mengatakan, oh, mestinya aku juga ada di situ. Tapi terlambat itu. Hari ini. Excuse me, this week. Minggu ini. Maaf. Akan menjadi Minggu, saudara. Tell the person next to you. This is my week. Katakan kepada sebelah saudara. Ini Minggu, bu. Think with me. I want to look at just a few more verses. I'm not going to go too much further. Look at Proverbs 28, 19. There's coming a point in your church. Ada saatnya dalam gereja saudara. 28, 22. Did I say? 19, you said. 19, I want. 19. Amsal 28, ayatnya yang ke-19. There is going to come murmuring. Akan ada gerutu, omelan. There always comes murmuring. Selalu omelan itu muncul. When a move of God takes place. Apabila kegerakan Allah itu terjadi. Fellowshiping with murmurers. Bersekutu dengan orang yang ngomel. There's a reward. The Bible says you will have a reward. Alkitab mengatakan, Engkau akan menerima upah. It will be poverty. Yaitu kemiskinan. 19th verse, He that tilleth the land shall have plenty of bread. But he that followeth after vain persons shall have poverty enough. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia atau dalam bahasa Inggrisnya dengan orang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Did you know sometimes from a very close friend you can catch a very deadly disease. There are diseases that will kill you that just sometimes just touching someone's hand and then your hand go to your mouth you will have a deadly disease. Now kadang-kadang hanya dengan bersentuhan tangan kemudian tangan saudara-saudara masukkan di mulut saudara ternyata saudara terjangkit penyakit yang mematikan. Murmurers will give you a deadly disease. Pengumel, penggrutu akan memberikan saudara penyakit yang mematikan. Your opinion has been made. You stand with your man of God here. You follow the truth that's taught here. listen to no one else. Dan saudara pendapat saudara pikiran saudara sudah tetap saudara sudah mendengarkan apa yang diajarkan disini diajarkan oleh hamba Tuhan disini saudara tetapkan pikiran saudara dan jangan dengar orang lain. The murmurers carry a disease karena penggrutu itu membawa penyakit yang akan menghancurkan saudara. This week as pastor and I spoke dan minggu ini pada saat pak pendeta dan saya melihatnya someone very dear to our heart both of us seseorang yang sangat dekat sekali yang kami sayangi they were handed an anointing and they listened to someone that talked them out of it and they loosed it sehingga dia kehilangan. And this great minister dan hamba Tuhan yang besar ini is almost unknown now. Sekarang sudah hampir the murmurers carry a deadly disease karena penggrutu itu membawa penyakit yang mematikan. No murmurers this time. Kali ini jangan ada penggrutu. No murmurers this time. Tidak ada penggrutu. Close your ears. If it starts, close your ears. Nah kalau mulai ada yang kayak gitu tutup telinga saudara. There's things gonna happen this week. Ada hal-hal yang akan terjadi minggu ini. I hold in my hand. I'm not gonna show you. But you'll see it. It was handed to me by pastor. I will not loose it. And he has one to hand to you. Either Sunday morning, either Sunday night, I'm not just sure, but don't miss because the Yules will be there. 10,000 years from tonight around the campfires of God in heaven. You'll talk about the night that it was put in your hand. Everything changed. Hallelujah. I can't wait. It's here, it's here, it's here. No murmurers. Be rude. Stop. I don't want to hear it. No, no, get out of my ear. You get away, you'll make me sick. Poverty is in big trouble around the anointing of this church. Kemiskinan itu menghadap masalah besar di sekeliling gereja ini yang diurapi ini. And don't be mistaken about it. Jangan salahkan hal ini, saudara. Poverty is a spirit. Karena kemiskinan itu roh. Poverty is a spirit. Kemiskinan itu roh. Kematian itu roh. Adultery is a spirit. Perjinahan itu roh. Drunkenness is a spirit. Kemabukan itu roh. We do not fight with flesh and blood but with principalities and powers and spiritual wickedness in high places. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging tetapi melawan pemerintah-pemerintah penguasa-penguasa roh-roh jahat di udara. But I have a feeling that if the devil was going to defeat what's going to happen here he must have already done it or it's not going to happen. Dia kalau ingin mengalahkan apa yang akan terjadi di sini dia pasti sudah melakukannya sebelumnya. Jadi itu tidak akan terjadi. It's too late. Karena sudah terlambat bagi dia. Kemenangan akan ada di sini di gereja ini. Kemenangan saudara ada di sini di gereja ini. Tell somebody my victory will be right here in this house. Now, I felt when I came on the property I was a little stirred inside still on exactly what to do. Dan masih ada kobaran di dalam ini masih tetap untuk apa yang akan terjadi dilakukan. But the spirit of God showed me this. Tetapi roh Allah menunjukkannya sudah. Yes, there's going to be a big blessing Sunday morning and Sunday night. Ya, akan berkat besar untuk minggu pagi dan minggu sore. But a wave of prosperity can begin tonight. Tapi gelombang kemakmuran mulai malam ini. Sudara ngerti apa yang baru saya katakan? Sudara ingat pada waktu si janda itu disuruh untuk menampung minyak. The widow at Zarephath. He said, go borrow vessels. He didn't say borrow five vessels. Didn't say borrow ten vessels. He left it up to her how big the miracle was going to be. Get as many vessels as you want. God's miracles come as big as God. Mujizat Allah itu datanya sebesar Allah. But we take our faith and we squeeze them down to fit us. Tapi kita memakai iman kita dan kemudian menyusutkannya sekecil yang cocok pas dengan kita. This will be a more than enough week. Dan ini akan menjadi minggu lebih dari cukup. More than enough week. Lebih dari cukup. Oh, hallelujah. I want to look at three. I'm not going to preach a long time tonight, sir. I want to go to Job 22. Job 22. And in Job 22, we're going to look at the 23rd verse and we're going to look through to the 28th verse. Listen to what it says here. Just take your hand out like that and take it for yourself. Say this is my truth. Say this is my truth. Say it to yourself. This is my truth. hear what it says. If thou return to the Almighty, thou shalt be built up, thou shalt put away iniquity far from thy tabernacles, then shalt thou lay up gold as dust and the gold of Orphra as the stones of the brooks. housewives, you know this is true. para ibu-ibu, istri-istri, ibu rumah tangga tahu ini benar. No matter how you clean. Nggak peduli seberapa sering dan bagusnya saudara membersihkan debu. Now or later there'll be more dust. Kemudian satu jam lagi sudah ada debu lagi. God says you're going to have gold like dust. Allah mengatakan saudara akan mendapatkan emas seperti debu. Run your hand over the back of your pew there. Tell the person I have gold like dust. You can clean this room every hour and the dust will be back. Gold like dust and it says and gold of Orphra as the stones of the brooks. Have you ever noticed when you get by a brook with streaming water? There's rocks everywhere. Why would that only be for the devil's people? It's for God's people. itu untuk orang-orangnya anak-anaknya Allah. The wealth of the wicked and they are wealthy. Dan orang-orang jahat itu mereka kaya. It's laid up for you. Kekayaan mereka itu diperuntukkan buat saudara. It's just waiting for a people that will come gather it up. Mereka itu kekayaan itu menantikan buat orang-orang yang mau untuk mengumpulkannya. If you don't dust today kalau saudara tidak berdebu hari ini maksudnya tidak mengusap debu membersihkan debu ada debunya kalau saudara membersihkannya beberapa menit kemudian berdebu lagi. emas seperti debu. I didn't say that God said it. Bukan saya yang bilang begitu Allah yang mengatakannya. Hear the rest of it. Yea the Almighty shall be thy defense and thou shalt have plenty of silver. Dan apabila yang maha kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu. Not a little silver but plenty of silver. Bukan sedikit emas tetapi perak tetapi banyak perak. I don't know about you but I was designed for plenty. I was designed for plenty. Saya dirancang untuk banyak. Minister Joseph was at my house. Minister Joseph ada di rumah saya. I said Joseph come see. I pushed up the garage door. You pushed up what? The garage door. two new Jaguars. I can only drive one at a time. I'm built for two. There's something in me that just enjoys having more than enough. but the same individual that designed me designed you. look at it little further 27th verse thou shalt make thy prayer unto him and he shall hear thee thou shalt pay thy vows thou shalt also decree a thing and it shall be established unto thee and the light shall shine upon thy way you must learn how to decree things when the sultan of Brunei wants to go in his limousine the sultan of Brunei he doesn't go get his limousine he decrees it bring the limousine are you understanding what I'm saying to you your God says you will decree things and they'll come to pass you will decree things and they'll come to pass let's look just a little bit further I want to look now at Mark 11 and in Mark 11 you say Brother John that was Old Testament let's hear it in the New Testament and we're going to number 23 and we're going to number 23 for verily I say unto you that whosoever shall say to this mountain be thou moved and be thou cast into the sea and shall not doubt in his heart but shall believe that those things which he sayeth shall come to pass he shall have whatsoever he sayeth therefore I say unto you whatsoever things you desire when you pray believe that you receive them and you have them aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi maka hal itu akan terjadi baginya karena itu aku berkata kepadamu apa saja yang kamu minta dan doakan percayalah bahwa kamu telah menerimanya maka hal itu akan diberikan kepadamu you will speak a thing saudara ucapkan hal-hal you will speak a thing saudara ucapkan hal-hal you will speak a thing saudara akan melihat itu terjadi I want you to say to someone saya ingin saudara bilang kepada seseorang God says I can speak a thing and it will come to pass Allah katakan aku bisa ucapkan dan hal itu terjadi tell someone, tell someone katakan kepada sebelah saudara Allah berkata aku mengucapkan hal dan hal itu terjadi apakah saudara bisa menerima sesuatu yang berat can you take something strong bisakah saudara menerima sesuatu yang kuat little strong meat makanan yang keras can you take a little strong meat tonight I'm going to pull the curtain back and let you see who you really are there's a mystery you and you only see him every once in a while but you're going to see him this week you're going to see the real you this week you're going to see something now watch this with me Isaiah 45 45 11 thus saith the Lord the holy one of Israel and his maker ask me of things to come concerning my sons concerning the works of my hand command ye me beginilah firman Tuhan yang maha kudus Allah dan pembentuk Israel kamu kah yang mengajukan pertanyaan kepadaku mengenai anak-anakku atau memberi perintah kepadaku mengenai yang dibuat tanganku memberi perintah kepadaku are you hearing that? saudara mendengar itu? God says to you Allah bilang sama saudara that he'll take his mighty hand siapa yang menerima tangannya yang berkuasa itu and let you control it dan mengizinkan saudara mengendalikannya that's how sometimes your child can be near death and you can put your hand on that child and take her home from the hospital with you alive that's how the dead get raised well that's so special that's just for special saints wah ini luar biasa ini untuk orang-orang kudus yang istimewa if you will look behind the curtain at who you really are nah kalau saudara ngintip dari balik korden siapa saudara sebenarnya Allah has offered this to you Allah sudah menawarkan hal ini kepada saudara pada saat ini something miraculous is getting ready to happen are you understanding what I'm saying to you up in the back parts of this room are you understanding what I'm saying to you those of you that are watching over the television are you understanding what I'm saying to you this scripture most people will not even mention it they think maybe it's too heavy but you're not milk people you're meat people the mighty works of this church are not done by milk people karya-karya besar yang terjadi di gereja ini tidak dilakukan oleh orang-orang yang minum susu they're done by meat people itu dilakukan oleh orang-orang yang sudah makan daging now if I understand correctly today is Friday kalau saya ngerti betul hari ini hari Jumat March the 11th Maret tanggal yang sebelas 2016 this night malam ini saya minta saudara mendeklarasikan sesuatu saya minta supaya saudara menggerakkan tangan Allah kepada apa yang saudara perlukan itu Brother John apakah kita bisa lakukan itu saudara bisa kalau saudara tahu siapa saudara sebenarnya you can if you know who God says you are saudara bisa kalau saudara tahu Allah itu bisa ngomong apa tentang saudara you're royal ambassadors saudara adalah ambasador bangsawan you're kings and priests saudara adalah raja-raja dan imam-imam you're mighty to the pulling down of strongholds saudara itu kuat untuk merobohkan bentang-bentang musuh I don't know whether this will interpret or not saya enggak tahu apakah ini bisa diterjemahkan atau tidak but we're gonna pull the curtain back and let you see who you are you are the devil's worst nightmare you are the devil's worst nightmare saudara adalah mimpi buruknya yang paling buruk dari iblis oh rabakisana marabakata papa yes, amin tonight malam ini we're gonna put some demands kita akan menaruh on the authority that we have kepada tuntutan otoritas yang kita miliki I've heard people say we're gonna put some demands on God not gonna do that we're gonna put demands on the authority that you have ada orang yang ngomong oh kita akan menuntut ala enggak enggak kita akan mengambil otoritas yang sudah disediakan ingat ya jangan sampai enggak ngeliat tapi tetap lihat siapa saudara sebenarnya pada saat saudara memberikan persembahan saudara pada malam hari ini I start a series of financial miracles ini awal dari seri mujijat keuangan I decree it in this house aku deklarasikan itu di gereja ini you at peace with this sir pastor says yes he has a witness to that this night in this house malam ini di gereja ini the real you saudara yang sejati the devil's worst nightmare mimpi buruknya iblis is gonna rise up and put a demand on the anointing dan menaruh demand atas urapan you mark this day houses will come today from this day you will say that's where my house came from dan saudara akan tandai hari ini dan saudara akan bilang oh ya sejak hari itu 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 asalnya some might say this is that's the night that God made the decision to give me the money for my wedding dan ada yang mengatakan ya malam itu loh malam di mana saat Tuhan itu membuat keputusan untuk memberikan kepadaku uang untuk pernikahanku this was the night for the money for my education ini adalah malam untuk uang bagi pendidikanku this is the night ini malamnya i want you to boldly write on the back of your envelope saya minta saudara dengan penuh keberanian menulis di balik amplop saudara the demand you're making on the anointing dan demand yang saudara buat atas urapan itu i will have my new house no little no little nicey-nicey words i demand my house i demand jangan kata-kata yang yang ya berbunga-bunga gitu tapi kata-kata yang tegas aku menuntut rumah baruku tapi ingat ini you can't give tonight like that man outside the curtain see who you really are and give like that king like that priest like that royal ambassador that you are this is your night this is your night hey but i have good news tomorrow is going to be your night too and Sunday morning is going to be your day and Sunday night is going to be your night again dan minggu malam akan menjadi malam saudara lagi something is going to change sesuatu akan berubah pastor it's almost like a chapter is being turned dan ini seperti sebuah bab yang baru it's never going to be the same again sir never again the same i don't know whether i'll have this anointing tomorrow night but i've got it tonight i believe it'll be here tomorrow but what about tonight it's here tonight you prepare right now all over the room you prepare your offering you prepare your offering persiapkan persembahan saudara di seluruh ruangan ini persiapkan persembahan saudara come speak to your people sir saudara uang itu ternyata bukan sekedar materi tadi dikatakan bahwa kemiskinan itu adalah roh saya mau cerita pengalaman yang pernah kami alami saya pernah ceritakan beberapa kali tapi untuk beberapa saudara saya mau ulang lagi ini terjadi pada tahun sekitar tahun 93 sudah cukup lama posisinya adalah pada waktu itu gereja kita yang lama gereja permata itu sudah hampir disita oleh bank karena dari pihak bank sudah difoto dan sudah mulai dinilai berapa karena kami ini sudah berbulan-bulan hampir setahun bahkan tidak bisa bayar bunga Anda bisa bayangkan banknya baik sekali menurut saya sudah baik sekali ditunggu hampir setahun dan bunga kita tidak pernah bayar sama sekali nah pada waktu itu saudara di hati saya ada kerinduan sangat kuat pengen ngalami Tuhan dan ketemu dengan Tuhan suatu hari di tahun 93 itulah saya diajak oleh teman dengan beberapa rombongan pergi ke Amerika dan pada masa itu Benny Hinn sedang dalam masa yang luar biasa dan kami kemudian pergi ke satu kota bernama kota Charlotte di North Carolina dan pada waktu itu beliau kotbah begini dia ngajar dan untuk keempat kalinya saya dengar dia kotbah yang sama tentang Elia dan Elisa dia sudah kotbah itu saya pernah dengar empat kali dan itu kali keempat saya dengar kalau tidak salah dia ngomong lagi tentang Elia dan Elisa ingat kondisi pada waktu itu gereja hampir disita hati saya menjerit saya bilang Tuhan aku tidak tahu harus bagaimana dan beberapa orang berkata kalau sampai disita ini merupakan gereja pertama JKI yang disita oleh bank Anda bisa bayangkan kondisi ketua sinode kita di Amerika sedang dalam keadaan tidak mungkin untuk nolong nah pada waktu saya dengar kotbah hari itu Benny Hinn berkata begini dia akan ngikuti dari Gilgal kemudian pergi ke Betel kemudian pergi ke Yeriko dan kemudian menyebrang sungai Yordan dan dia berkata begini pada saat kamu tiba di Yerikomu dia berkata kamu akan berhadapan muka dengan muka dengan setan kalau engkau menang itu akan jadi hari terobosanmu Yerikomu runtuh dan kamu akan masuk tanah kanan entah bagaimana perkataan itu masuk di hidup saya dan hari itu selesai seminar tentu semua kita diminta memberikan persembahan sejauh yang saya ingat semua uang yang saya punya yang available saya masukkan di tempat persembahan saya bilang Tuhan aku tidak punya banyak tapi ini semua yang aku punya kemudian hari berikutnya saya ke LA saudara karena lusanya saya harus terbang balik ke Indonesia saya saya bermalam di rumah Pak Pendeta Adi Sutanto nah saya diberi nginep di kamar anak lakinya karena anak lakinya lagi kuliah di kota lain jadi kamarnya kosong saya malam itu ngobrol dengan beliau sampai jam setengah sembilan malam terus saya berkata Pak Adi saya minta pamit ya mau tidur lebih awal karena besok saya terbang jauh dan kalau anda terbang dari Amerika ke Indonesia itu jauh banget dan saya berkata saya perlu untuk istirahat malamnya saya tidur saudara dan ini pengalaman yang tidak akan saya lupakan sampai kapanpun kira-kira menjelang pagi mungkin sekitar jam 2 setengah 3 saya antara mimpi dan tidak mimpi tapi buat saya itu real sekali saya seperti berdiri di kamar di ruang tempat saya nginep dan kemudian saya lagi seperti minum air dan tiba-tiba saya merasa begini ini kok ada orang ngeliatin saya di belakang saya kok ada orang ya jadi saya noleh pada waktu saya noleh saya kagetnya luar biasa sampai air di mulut saya itu tumpah saudara tahu yang saya lihat saya lihat figur orang dengan pakaian jawa ada kondenya pakai jari pokoknya pakaian jawa cuma wajahnya wajah laki sangat dingin kayak mayat matanya hanya hijau gak ada apa-apa yang lain mulutnya datar ngeliatin saya begini jangan pernah ketemu-temu lagi seperti itu saudara memandang wajah Tuhan luar biasa wajah setan mengerikan saya waktu lihat saya kaget air di mulut saya tumpah saya gak bisa ngomong banyak cuma reaksi saya adalah saya tunjuk dia begini saya gak ngomong apa-apa saya tunjuk dia mundur begitu dia mundur iman saya makin bangkit gue menang ini cuma saya tunjuk begini untung dia gak begini saudara saya tunjuk dia mundur dan kemudian dia itu bisa ngelewatin tembok dan muncul di jendela kayak film horror Indonesia itu saudara setan ingok-ingok di jendela begitu begitu saya lihat itu saya mulai berkata dalam belum ngomong Yesus baru dalam begitu dalamnya dan kemudian lari saudara begitu dia lari saya kebangun hadirat setannya luar biasa saya tengking terus saya tidur lagi pagi hari saya makan pagi dengan Pak Adi sebelum diantar ke airport di LAX saya cerita saya tanya begini Pak Adi pernah lihat setan enggak belum pernah saya katanya kenapa terus saya cerita lalu beliau berkata begini mungkin anak saya diberi barang-barang tertentu oleh temannya yang disana dalamnya ada sesuatu yang demonik saya bilang Pak ini tidak ada kaitan dengan anak bapak ini ada kaitan langsung dengan saya lalu dia berkata dari mana kamu tahu kaitannya dengan kamu kalau ini setan Amerika bentuknya pasti pakai pakaian Indian dan koboi tapi kalau pakai jari orang Jawa ini penguasa di tanah Jawa lalu kemudian dia bertanya menurutmu apa waktu itu saya berkata Pak Adi saya belum tahu tapi saya tiba di Yeriko saya dan tadi malam aku menang walaupun merinding-merinding tetap aku menang saya berkata dan aku sampai di Yeriko saya tidak tahu Pak nanti akan terjadi seperti apa tapi saya pulang Indonesia saya tahu sesuatu yang ajaib akan terjadi saya terbang jauh sekali saudara sampai ke Indonesia dan begitu tiba saya cerita dengan teman-teman dan saya mengatakan tadi setan engkau sudah aku tundukkan dan mulai hari ini engkau tidak bisa menghalangi lagi rencana Tuhan atas hidupku saya mau bersaksi buat saudara dari gereja yang tidak bisa bayar utang dan hampir diambil oleh bang tiba-tiba sejak saat itu minggu berikutnya waktu ibadah saya juga tidak tahu itu jemaat memberinya beda saudara boleh tanya Bu Yuni itu saksi hidup beliau itu dulu ngitungin persembahan jemaat sampai karunianya itu dia cuma diangkat 300 ribu katanya begitu saudara cuma diangkat sejak hari itu ada yang lepas jemaat itu memberi saya belum tahu soal biblical economics saya belum tahu soal kelimpahan tiba-tiba cara mereka memberi berbeda dan yang ajaib adalah hanya butuh 11 bulan semua hutang gereja lunas dan sejak itu tidak ada hutang lagi tapi saya mau bersaksi buat saudara ini bagian yang paling penting saya bersaksi tidak melebihkan dalam 11 bulan itu tiap bulan selalu ada dari jemaat yang bisa beli rumah baru rumah saya tiap bulan kerjaannya berkati rumah berkati rumah berkati rumah berkati rumah berkati rumah saya hitung total 11 bulan 11 orang beli rumah total 11 rumah apa sebetulnya otoritas di tangan saudara dan saya amin kenapa anda perlu dengar verman seperti ini karena kita berkata verman itu pedang roh anda gunakan itu habisi iblis yang selama ini membuat anda bangkrut membuat hidup susah dan menipu saudara dengan semua tipuannya maka saya mau mengatakan anda tulis dengan kuat ini deklarasiku hari ini setan kau kembalikan yang kau rampas selama ini tujuh kali ganda dalam kehidupan kita amen kita sudah dibebaskan banyak orang berkata oh datang nanti memberi tidak bisa sedikit of course tidak bisa karena anda bukan lagi orang yang terikat engkau orang yang sudah merdeka amen saudara bukan karena manipulasi disini sudah tidak ada lagi roh yang membuat karena saya beritahu saudara hamba-hamba Tuhan selalu berkata orang semarang itu kikirnya luar biasa tidak berlaku buat kita kita orang-orang yang diberkati dan orang-orang yang merdeka amen ayo bebaskan dirimu dari semua ikatan yang tidak benar mari deklarasikan sesuatu yang jadi hak saudara dan saya percaya ini malam yang ajaib Tuhan berikan buat kita yang percaya katakan haleluya amen I want you to come quickly and just lay it on the platform anywhere just lay your offering lay your offering here come come right now stand and come 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 quickly hallelujah 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 all on the side everywhere run 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 come quick amen right there right there's good right there right there silakan di semua tempat seluruh mimbar ini saudara lari dengan cepat come quickly 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 dengan cepat dengan cepat saudara maju saudara datang maju dengan cepat I demand I demand aku tuntut aku tuntut tuntut yes yes come come silakan just press through just come right ahead just come 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 yes yes glory 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 amen 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 Terima kasih. Saudara, deklarasikan hal-hal itu dan itu akan terjadi. Perintahkan pekerjaan tanganku. Beri perintah untuk tanganku bekerja. Holi, 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 holi. Worthy, 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 worthy. Worthy, 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 worthy. Worthy is the Lamb, He's worthy. He's worthy, worthy, worthy. Glory, 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 glory. Worthy, 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 worthy. Worthy is the Lamb, He's worthy. He's worthy, worthy, worthy. There's more than enough. More than enough. More than enough. Let me cry美о. Let me cry. DREN NANGEL Yes, 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 yes. 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 Yes, 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 yes. Yes, yes. Okay. Yes, yes. Yes, yes. Enggak tertawa? Iya kamu tertawa. Sebab dia pikir, Enggak mungkinlah dengan umur sekian punya anak. Tapi kalau orang menjamu Tuhan, Ketika dia datang dan melawat, Ujungnya luar biasa. Dan menjelang Tuhan pergi ke Sodom, Tuhan berkata begini, Masakan aku diam, Dan merahasiakannya dari Abraham. Lalu kemudian disitulah, Ini ajaib, Tuhan memberikan sebuah hak kepada Abraham, Untuk menawar keselamatan kota Sodom. Anda bisa bayangkan itu, Manusia, Tuhan beri kesempatan, Untuk berunding, Mengutarakan yang dia inginkan, Dan Abraham terakhir berkata, Kalau ada sepuluh Tuhan, Masakan engkau hancurkan. Tuhan bilang, Kalau ada sepuluh orang benar di Sodom, Tidak akan aku binasakan. Kemudian Tuhan pergi. Tapi peristiwa itu, Coba anda pikir ya, Tuhan tiba-tiba membuka semuanya, Dan berkata, Ayo perundingan dengan aku. Bukankah tadi dikatakan, Bahkan sampai kita menyatakan dekret, Dia akan mengaminkan. Itu orang yang menjamu Tuhan. Bayangkan kemudian dia sampai ke kota Sodom, Dan istirot berkata, Gue gak mau masak buat kamu. Yang sono, Meminta supaya dia tinggal aku masak yang terbaik buat kamu. Aku akan jamu engkau. Di Sodom, Istirot berkata, Aku tidak mau menjamu kamu. Apa yang terjadi saudara? Dia tidak punya perjanjian garam. Dan ketika kemudian ditarik keluar, Hatinya tidak kepada Tuhan. Hatinya balik ke Sodom. Masih mengingini apa yang dia pernah punya. Dia menolak perjanjian garam, Yang harusnya dia buat. Dia sendiri jadi tiang garam. Kenapa gak tiang kayu? Kenapa gak tiang batu? Kenapa tiang garam? Karena urusan dengan garam itu. Waktu dia menolak sebuah friendship dengan Tuhan. Habisan selesai. Saya berdoa, Kita bukan umat yang akan menolak setiap kali Tuhan melawat kita. Dan berkata, Gue gak peduli. Saya gak peduli. Itu kebaktian kebiasa. Saya gak peduli. Dengerin baik-baik. Persembahan Anda adalah responmu. Berkata, Aku mau masak buat Tuhan. Dan sebagai hamba Tuhan bagian saya, Saya mau taburi garam. Sebagai perjanjian garam. Friendship antara kita dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kalau ada yang masih ingin memberi Anda belum melakukannya. Dengan pengertian ini Anda berkata, Oke I'll do it. Saya beri waktu semenit saja. Lari ke depan. Taruh persembahanmu. Sebelum kita berdoa. Mari yang lain bangkit berdiri sama-sama. Saudara, ada terlalu banyak kebenaran firman Tuhan di Alkitab. Yang kita sebetulnya belum mengerti banyak. Saya berdoa besok tidak ada orang yang kehilangan kesempatan yang ajaib. Saya percayakan makin banyak revelation Tuhan akan buka di tengah-tengah kita. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sudah semua Anda sudah lakukan yang harusnya Anda lakukan. Engkau sudah menjamu Tuhan dengan persembahan dan korbanmu ini. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Amba berdoa dalam nama Yesus. Ini yang kami kerjakan kami menjamu Tuhan. Dan hari ini aku taburkan garam sebagai sebuah perjanjian garam antara umatmu gereja ini dengan Tuhan. Maka kami berkata di dalam nama Tuhan Yesus. Ada persahabatan antara kami dengan Tuhan. Ada persahabatan antara kami dengan Tuhan. Kami akan dibenarkan dan terus hidup di hadapan Tuhan. Dan semua yang kami deklarasikan jadi dalam nama Tuhan Yesus. Dan umatmu diberkati Tuhan. Tidak ada orang miskin di antara kami. Semua hidup dalam kelimpahan sesuai dengan janji Tuhan. Kami percaya besok engkau akan kerja dengan ajaib dan namamu dimuliakan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur kemuliaan bagi Yesus di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata. Amin. Amin. Besok jam 5 sore. Jangan ada yang lewat. Ajak teman-teman yang lain. Siapa diberkati Tuhan hari ini. Oke selamat malam. Tuhan memberkati besok jam 5 sore. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.